Selamat pagi, semangat pagi, bertemu kembali dengan dia Arum Sasi, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten 5. Berikut saya sajikan rancangan tindakan untuk aksi nyata dalam modul 1.4. Mengapa perlu dilakukan rencana tindak lanjut? Karena ada beberapa latar belakang yang mempengaruhi. Rencana tindak lanjut yang telah disusun diharapkan mampu mencapai tujuan dengan baik dan efektif. Perlu menentukan tolok ukur atau indikator untuk mengukur rencana tindak lanjut ini berhasil ataupun tidak. Berikutnya adalah lini masa, yaitu waktu yang ditentukan untuk melakukan program atau rencana yang sudah disusun. Dalam pelaksanaannya, maka butuh dukungan dari segi bahan, tenaga, ataupun segala sesuatu yang menentukan keberhasilan, Misalnya sarana dan prasarana, kemudian adalah tenaga dan seluruh keluarga sekolah serta stakeholder. Demikian pula dari pihak luar atau masyarakat, yaitu orang tua dan komite sekolah. Kolaborasi adalah cara mendapatkan dan mencapai tujuan. Terima kasih. Salam guru penggerak, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan.